Kita masih ngomongin soal orang tua dan anaknya. Setiap orang tua pasti kan ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Pasti dong. Begitu pula Masayu Anastasia yang memiliki cara nih untuk menyendarkan sang buah hati dari tayangan televisi yang kurang baik. Kira-kira seperti apa? Let's find out. Setiap orang tua pasti akan selalu melindungi anaknya dari pengaruh buruk sekitar. Begitu pula Masayu Anastasia. Istri dari Lembu ini tidak ingin anaknya memperoleh pengaruh buruk dari tayangan televisi sehingga anaknya Samara Anaya Amandari membatasi waktu untuk menonton acara televisi, terutama sinetron. Bahkan aktris kelahiran 19 Januari ini membiasakan anaknya untuk menonton tayangan yang diperuntukkan untuk anak-anak, kartun misalnya. Aku sangat melarang Samara untuk menonton TV lokal, jujur aja gitu kan. Karena maksudnya gini, walaupun aku bekerja di bidang itu gitu, tapi maksudnya kadang-kadang ada kata-kata yang tidak sepantasnya gitu buat anak kecil gitu. Jadi aku sangat melarang gitu. Jadi kalaupun di rumah gitu, aku ingin Samara untuk nonton selalu kartun. Untuk sementara ini pasti kartun, 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 dan kartun. Kalau kecualangan paling ini nonton sinetron aku sih. Nonton sinetron aku aja gitu. Tapi kalau misalkan buat yang lain, dari dianya sendiri pun, maunya pasti liatnya kartun. Karena gini kadang-kadang mau sinetron apapun gitu, pasti ada efek yang kayak apa ya, mengajar, jangan kan dari sinetron deh, dari lingkungan sendiri aja gitu kan. Mau dari tetangga apa segala macem gitu. Itu tuh kadang-kadang efeknya juga sangat tidak bagus gitu. Jadi aku agak protektif sama anak gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi gak di rumah gitu, aku selalu bilang banyak, jangan pernah pasang TV kecuali kartun. Dan akhirnya dia terbiasa dengan kartun gitu, apapun itu. Bukan omongan ya, tapi dari kelakuan gitu. Kayak misalkan dia nonton gitu, ada orang jahat ini, segala macem. Nah itu tuh, itu kebawa sama dia gitu. Itu makanya aku sangat, sangat protektif sekali dalam hal seperti itu gitu. Selain membatasi anak menonton televisi, sebagai seorang ibu Mas Sayu juga sangat memperhatikan pergaulan sang anak. Ia pun mengaku sedikit protektif, agar anaknya tidak terpengaruh hal-hal yang bersifat negatif. Well, that's Mama 4. Kalau misalkan pergaulan, lembu iya gitu. Tapi kalau misalkan buat tontonan, gak aku yang lebih kalau buat tontonan gitu. Sama pergaulan juga, aku juga, maksudnya ya kita bareng-bareng lah gitu, namanya anak bareng-bareng gitu kan. Ya kita harus protektif sama anak sendiri gitu. Apa yang gak boleh dilakuin, apa yang boleh dilaku. Ya ini salah satu langkah bijak yang dilakukan oleh Mas Sayu untuk menghindari pengaruh negatif televisi buat anaknya. Karena zaman sekarang mungkin banyak sekali tayangan-tayangan yang kita benar-benar harus selektif nih. Apalagi untuk anak yang masih gampang banget menyerap segala informasi, gampang banget menirukan. Jadi kayak informasi-informasi. Banyak kali yang menghibur, tapi mungkin gak mendidik ya kan. Banyak tontonan, tapi tidak bisa jadi tuntunan. Tidak menjadi tuntunan. Jadi harus melihat yang ini ya, kita harus memilih-milih tayangannya. Dan lagi ngomongin soal anak-anak yang suka nonton televisi. Saya sempat baca di Daily Mail tentang penelitian ini gitu ya. Dikatakan bahwa anak-anak yang umurnya masih 1-3 tahun, itu kan mereka mengalami perkembangan otak yang begitu pesat. Artinya mereka gampang sekali nangkap sesuatu gitu. Jadi memang perlu diperhatikan sekali, entah itu tontonan yang ditontonkan, kemudian juga bahasa-bahasa yang digunakan di sekitar sih anak ini sendiri. Iya, karena gampang sekali untuk mengimitasi orang lain, jadi harus benar-benar ada penuntunnya gitu. Pengawasan lebih ya. Nah, next information.